Intro Dengan membawa spanduk dan media luar berisikan tuntutannya, ratusan warga Pulau Padang menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Labuhan Batu. Sempat terjadi pemblokiran jalan yang menyebabkan kemacetan terlalu lintas pada saat masa aksi menyampaikan tuntutannya melalui orasi. Melalui perwakilan pejabat asisten satu pemerintahan, pihak Pemkap menyambut baik aspirasi dari masa aksi dan akan menindaklanjuti tuntutan masa dengan sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Namun kerucuhan tidak terelakkan ketika masa aksi terus memaksa masuk sehingga aksi dorong antara masa dengan pihak pengamanan dari Satpo PP dan personel kepolisian yang mengawal aksi pun terjadi. Koordinator aksi Deddy Halomuan Ramdeh menyebutkan, mereka meminta Pemkap Labuhan Batu agar segera menghentikan beroperasinya perusahaan Pulau Padang Sawit Permai atau PPSP yang mereka tuding telah mencemari lingkungan dengan adanya limbah dan polusi akibat aktivitas pabrik tersebut. Ratusan masa yang masih memilih bertahan ini mengancam untuk memblokir akses jalan kendaraan yang membawa bahan baku ke perusahaan pabrik rapa sawit tersebut bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Rakyat dari Pulau Padang memperunjurasa ke kantor bupati ini, ada pun hal-hal yang kami tunjuk di kantor bupati ini. Satu tentang berhentinya operasional PT Pulau Padang Sawit Permai karena izinnya belum selesai, izin operasinya. Satu lagi data-datanya tidak jelas, masalah keluar izin itu sudah keluar kan, seperti izin HO, jadi yang tentuan masyarakat itu juga, PT tersebut harus dibongkar. Dibongkar karena PT Pulau Padang Sawit Permai mengolah limbahnya pun juga tidak benar. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampobolon melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.